Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Pemirsa Rapa TV? Saat ini saya tengah berada di Auditorium Opimo Jakarta Rimpalembang, di mana saat ini telah diadakannya Kompetisi Seni Islam Melayu Sesumatera Selatan yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Uwin Raden Fata Palembang. Berikut liputannya. Kompetisi Seni Islam Melayu Sesumatera Selatan yang diselenggarakan di Auditorium Opimo Jakabaring Palembang oleh Laboratorium Keagamaan Fakultas Terbiah dan Keguruan Uwin Raden Fata Palembang pada 5 Mei 2021. Kegiatan pertama diisi dengan laporan panitia oleh Kepala Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Ibu Dr. Nur Lailah, MPDI. Serta kata sambutan oleh Rektor Uwin Raden Fata Palembang yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Kemas Padarudin MAG selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Uwin Raden Fata Palembang. Kegiatan ini diikuti oleh semua peserta dari Sumatera Selatan seperti Ittifakiyah, Rodatu Ulung, serta dari pesantren-pesantren penghafal Al-Quran. Menurut Ibu Dr. Fitri Afianti MAG selaku Wakil Dekan 2 FITK mengatakan kegiatan ini perlu terus dilakukan setiap tahunnya karena diselenggarakan di tempat yang banyak dikunjungi banyak orang sehingga dakwah akan lebih cepat sampai pada masyarakat karena dikemas dalam bentuk seni. Menurut saya ini kegiatan yang sangat baik karena pertama walaupun kondisi pandemi kita kan tetap sebagai muslim harus mensiarkan Islam dan apalagi ini digawangi oleh lep keagamaan yang memang punya misi untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dari sisi keagamaan yang menjadi ciri khas UIN dan kata kalembang. Menurut saya ini perlu terus dilakukan setiap tahunnya apalagi ini dilakukan di tempat yang memang dikunjungi oleh banyak orang sehingga bisa dakwahnya bisa lebih cepat sampai ke masyarakat karena dikemas dalam bentuk seni. Menurut Bapak Dr. Kemas Badarudin MAG dan Ibu Dr. Nurlaylah MPDI kegiatan ini merupakan program tahunan di mana setiap tahun kegiatan ini bekerjasama dengan OP Mall untuk melaksanakan kompetisi seni Islam Melayu ini. Maksud dan tujuan diadakannya kompetisi ini adalah untuk syiar dakwah semara Ramadan dan juga untuk mengembangkan minat bakat. Terima kasih sebenarnya kita ini program tahunan setiap tahun kita bekerjasama dengan OP Mall untuk melaksanakan kompetisi budaya Melayu ini. Tahun ini memang kita agak terkesa-kesa kesiapan tetapi kita melaksana seperti sarkil Quran itu peserta banyak tapi kita melalui online mereka mengirimkan itu mereka kemudian nilai dan muncullah tiga peserta yang masuk final jadi satu, dua, tiga dan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Sehingga sarkil Quran diikuti oleh semua peserta dari sepuluh selatan dari Fakia, dari Rotor Olu, dari peserta-peserta lain yang mengapal Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan juga juara satu, dua, tiga. Nanti hari Sabtu dan hari Ahad kita akan lanjutkan untuk final. Ya, bin Al-Hadrah dan Nasid. Itu perang kita. Sembilan hari kita ada di sini Alhamdulillah mal, opi-mall sudah memberikan fasilitas dan ini sudah bekerjasama Owin dan mal. Maka itu kita penyelenggaranya dari laboratorium Fakultas Ibu Tarbiah dan Puguruan. Alhamdulillah tahun depan ini sudah diambil oleh Owin karena Owin sudah ingin mengambilnya yang menjadi kompetisi yang akan nanti levelnya level Owin. Jadi kita dalam sembilan hari itu diisi oleh semua fakultas. Fakultas bisa menyampaikan visi-visi kesosialisasinya pada panggung yang disiapkan oleh Afim Waleni. Mika, terima kasih. mengembangkan minat membakar dari mahasiswa kita karena minatkan membakar itu tidak akan terkeluas yang salah satu tidak diadakan panggungan. Sebagai agar untuk misi ini merupakan salah satu program yang ada di lalu-lalu keantaman Fakultas itu program kerja seni Islam. Kerja seni Islam ini kita bimbing, kita bimbing, kita kembangkan, sebagai ajang kompetisi ini merupakan juga salah satu program yang ada di Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan yaitu program kerja seni Islam. Salah satu pemenang kompetisi ini yaitu Muhammad Arif Akbar juga mengatakan bahwa kemenangan ataupun kekalahan tetap harus memperbaiki kesalahan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk yang juara itu pasti akan menang tetapi orang yang menang juara pasti akan banyak untuk apa namun istilahnya itu untuk baik kesalahan kesalahan dan yang menang itu untuk ke depannya lebih baik lebih jelas orang yang juara yang menang insyaallah pasti akan merasakan kebanggaan dan insyaallah yang apa namun insyaallah untuk ke depannya dia lebih baik yang dia kalah insyaallah dan yang kalah itu bukan berarti dia kalah yang terjadi apa namun untuk lebih memperbaiki diri untuk berarti untuk ke depan insyaallah Terima kasih Demikian itu kan yang dapat kami sampaikan saya Interstasyalia bersatu yang bertugas pada hari ini melakukan untuk Praha TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih